Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di masyarakat Bukti sebelumnya saya terkasih terima kasih bagi teman-teman yang telah melakukan like share dan subscribe ke channel saya semoga saya semakin semangat membuat tutorial dan beberapa konten untuk depannya oke langsung saja disini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta sebarang COVID-19 berbasis LiveLab menggunakan QuantumGIS dapat dilihat di peta yang ada di situs klatenkabupaten.go.id kabupaten klaten melakukan visualisasi berita persebaran berbasis LiveLab sehingga jika kita pencet tab ini akan muncul keterangan-keterangan saya akan mengajari dan memberitahu tutorial basisnya itu jika kita lihat dari sini bahwa yang pertama yang dibutuhkan untuk membuat LiveLab ini yaitu shapefile perbatasan administrasi daerah disini menggunakan kecamatan sehingga kita membutuhkan shapefile perbatasan kecamatan nanti akan saya cantumkan juga link downloadnya di video deskripsi kemudian yang kedua disini menggunakan data COVID-19 dan melakukan gradasi warna berdasarkan COVID-19 yang banyak pasien COVID-19 yang banyak disini jadi disini misalnya di Wanusari ketabatan Wanusari COVID-19 nya ada tiga cengke berwarna merah tua dibandingkan dengan daerah lain yang ketiga setelah data COVID-19 kita memerlukan suatu base map dan nanti kita akan menggunakan openstrip map sebagai base map langsung aja nanti teman-teman membuka quantumgeist nah disini saya telah meng-input data data ini sudah saya input berupa pasien aktif pasien sembuh dan pasien meninggal COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta selalu lagi saya terima kasih kepada kabupaten dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta telah menyediakan data secara kesamatan sehingga saya dapat belajar dalam visualasi data persebaran nah disini data ini saya telah meng-input berupa data ini inputan saya berasalkan dari website resmi yaitu di pemerintah daerah daerah istimewa Yogyakarta korona.yogyaprof.co.id pada hari minggu 19 April 2020 di kabupaten Sleman ini saya lanjut aja setelah saya input data disini setelah saya input semuanya itu saya langsung melakukan berbedaan gradasi warna berdasarkan pasien COVID aktif sebelumnya saya akan mengajari dulu bagaimana cara menambahkan tabel dcd yaitu kita pencet editing mode kita tambahkan atau mengklik icon ini terus namanya nanti silahkan ditambahin misalnya namanya pdp ini tipenya kita pilih yang integrer karena kita akan meng-input value nilai dan lang nya ini kita jadikan 10 bebas sih gak harus 10 kalau belasan berarti kita hanya meng-input 2 kalau ratusan berarti kita meng-input 3 tapi kalau saya 10 jika sudah tinggal di ok tadi langsung kita pencet di dua di satu tapi saya tidak menggunakan data ini sehingga saya akan delete dan kita close langkah selanjutnya setelah saya input data saya menggunakan gradasi warna disini teman-teman simbologi terus kita pencet graduate ini value nya saya berdasarkan PA atau pasien aktif disini 0 warna hijau disini ini memiliki pasien aktif 0 terus warna merah disini ini memiliki pasien aktif yang lebih banyak yaitu berubah 2 hingga 5 sekarang saya ubah dulu datanya nah mungkin teman-teman masih bingung kenapa disini ada PA tapi disini langsung pasien aktif nah ini saya memasukkan alias atau nama lain di layar properties caranya bagaimana silakan teman-teman ke attribute form di bawahnya field ke attribute form ini kita pencet salah satu field misalnya PA kemudian kita meng-input nama alias ke sini terus kemudian kita apply oke oke karena saya tadi udah melakukan input data dan melakukan pemberian nama tapi sebelumnya saya tidak menggunakan label karena nanti telah tersedia label di plugin yang akan kita gunakan oke selanjutnya silakan teman-teman menuju ke plugin manajen install plugin di sini plugin yang akan kita gunakan untuk membuat peta berbasis webgis yaitu ggis2web teman-teman silakan menginstall terlebih dahulu caranya tadi masuk ke menu bar plugin terus pencet menu eh pencet manajen install plugin nah disini langsung tertera dan kemudian teman-teman langsung menginstall karena saya telah menginstall saya akan langsung launch plugin yang telah saya install tadi kita pencet grid webmap nah di sini kosong teman-teman kita update preview dulu nah sekarang disini disini ada 5 kategori layers and graph uprange export settings dan dibawah ini kita pilih leaflet nanti kalau open layer nanti nggak bisa di tap-tap tapi kalau leaflet nanti bisa di tap dan muncul seperti ini tapi akan saya ajarkan dulu kayak gimana caranya misal teman-teman telah mengolah input dan input data dan telah mengolah dan serta telah menginstall plugin ini dan kemudian meng launch plugin ini pasti teman-teman akan memberikan data seperti ini ini gampang saja sebelum saya langsung menuju ke situ saya akan menjelaskan visible ini maksudnya apa visible ini jika kita checklist maka faktor yang telah kita buat atau kita unduh itu akan nampak di preview tapi kalau kita uncheck makanya tidak akan nampak sehingga ini seperti di hide atau di preview lanjut saja kita akan preview ini sangat jelas kita akan preview karena kita mungkin berdasarkan batasan-batasan ini untuk popup ini merupakan pengaturan tambahan keterangan data maksudnya jika kita memancat suatu daerah maka akan muncul data yang telah di input tadi tapi kan belum ada keterangan nah disini biar ada keterangan ini ada popup fill silahkan teman-teman memilih dan disini ada 3 no label inline label dan header label sudah tahu kan header label header label itu seperti title nya atau judul nya untuk kecamatan yang disini kecamatan saya akan menggunakan header label terus untuk PA atau pasien aktif saya akan menggunakan inline label ini akan satu baris inline label hanya satu baris dengan jumlah inputan data terus PS nya juga satu baris satu baris semua kemudian kita update preview akan jadi seperti ini kecamatan kalau header label nanti kecamatan nya di atasnya nama kesamatan misalnya kecamatan jadi bawahnya nama kesamatannya terus inline nya itu satu baris seperti ini oke ini sepertinya sudah hampir berdekati contoh yang telah disajikan kemudian kita menuju ke kategori di uprange atau tambahan aksesori seperti itu untuk uprange disini ada beberapa tool yang dapat kita gunakan ada etapa ada add abstract kita tidak begitu paham menggunakan ini yang kedua add other search ini merupakan tool disini teman-teman bisa melakukan searching ke daerah lain baik itu daerah yang kita lakukan visualisasi data maupun daerah yang tidak melakukan visualisasi data misal ke lost English nah ini teman-teman kita malah bisa melakukan searching ke peta atau daerah lainnya sehingga kita tidak akan menggunakan fitur ini tujuan ini kan supaya kita memfokuskan ke peta yang telah kita buat sehingga tidak menggunakan agen tersebut untuk add layer list ini merupakan legenda dan di legenda ini akan menampilkan empat icon ini yaitu yang berdasarkan itu tadi di inputan attributable nah di add layer disini ada tiga yaitu non collapse expand untuk non itu berarti nanti legendanya itu tidak ditampilkan untuk collapse itu nanti legendanya akan bisa di hide gitu tapi nanti bisa di preview lagi kalau untuk expand nanti legendanya itu secara absolut akan selalu tampil tidak bisa di hide saya akan memilih collapse untuk geologet user ini merupakan fitur where am I dimana lokasiku atau dimana aku misal gini ada orang dari kesempatan depok disini melakukan menggunakan icon ini maka mereka akan langsung tertuju ke kesempatan depok tapi jika orang ingin melihat visual data dan yang melihat itu berasal dari Kalimantan maka orang terput akan menuju ke Kalimantan seperti add others search tadi yang icon kedua yang telah saya jelaskan waktu di jelasan jelas maka saya tidak akan menggunakan ini icon ini tidak saya gunakan saya lebih fokus ke bagaimana menginput bagaimana mendownload data dan melihat data di area yang telah kita melakukan visualisasi lanjut untuk layer search sepertinya saya akan menggunakan ini maksudnya ini merupakan seperti kolom layer tadi layer yang address search address tapi ini hanya berlaku untuk melakukan pencarian tabel yang berada di attribute table semisal saya tadi telah melakukan input nama kecamatan dan saya akan menulis depok maka akan muncul depok dan depok ini akan secara otomatis melakukan zoom in itu disini tapi kelemahannya disini tidak ada tanda tanda tetap secara pastinya lanjut aja ke match proyek CRS ini hanya untuk itu itu teman-teman hanya untuk melakukan proyeksi yang sesuai dengan proyeksi yang kita gunakan di di lembar kerja disini tapi tetap saya gunakan untuk misur tool sudah tahu kan yang namanya misur kan berarti untuk alat pengukur saya tidak akan menggunakannya nah itu juga bisa melakukan jika ini show popups on hover perbedaannya jika kita tidak mengeklik maka data keterangannya tidak akan muncul tetapi jika kita aktifkan show popups on hover kita tidak perlu mengklik maka secara otomatis akan saya akan menggunakan ini sebagai visualis fullscreen dan cover size jika fullscreen seperti tadi kita bisa mengedit untuk PM hingga PS ini ini merupakan pasien meninggal dan pasien yang sembuh semisal nah kita akan menggunakan ini sebagai pembantu ini tadi yang telah saya jelaskan di add layer list collapse yaitu untuk menutupi data legenda misalnya warna hijau tua itu 0 covid-19 yang 0 terus warna merah itu memiliki pasien covid-19 yang tinggi nanti saya akan mengedit layarnya ini sebaran data covid-19 menjadi sebaran pasien covid-19 di kabupaten seliman seliman terus untuk abstrak kita coba dulu teman-teman apakah ada perubahan sepertinya tidak ada oke tidak ada lanjut saja untuk which with background and with icon ini merupakan warna warna kita bisa mengedip warna disini misal jika vidcode icon kita ganti warna biru terus vidcode backgroundnya kita ganti warna hitam akan menjadi seperti ini tetap ini gak bisa dilihatkan teman-teman maka kita menggunakan settingan seperti biasa nah seperti ini ini lebih bisa dilihat terus untuk max min level jump kemudian kita bisa min setting saya akan setting minimum level zoom jadi 18 kita coba dulu oke gak bisa terlalu dekat min zoom level masih kurang 12 terlalu terlalu dekat 11 11 11 dan maksimumnya juga 11 maka tidak bisa melakukan zoom in maupun zoom out jadi walaupun kita dapat melakukan zoom in zoom out gulanya buat apa gitu kalau kita bisa melakukan kesini maka emm maksud saya itu kalau kita bisa tinggal searching disini kita melakukan overlay cursor mouse disini kenapa ini kita menggunakan tool zoom in maupun zoom out kecuali kalau itu emm objek seperti citra kita akan menggunakan citra kan itu gede lagi nah kita akan gunakan restek to extend ya oke lanjut emm oke untuk ke kategori ketiga yaitu ke export ini ada settingannya misal kita pencet exporter yaitu kita membeli bedronnya folder penyimpanannya kesini teman-teman oke kita pilih test nah untuk precision ini maintain aja terus kemudian jika kita telah yakin maka kita langsung export kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk lebih testnya itu seperti apa oke sepertinya saya juga sudah mantap seperti ini langsung kita export nah kalau sudah nanti secara otomatis melakukan ini teman-teman apa agar open folder yang telah kita export tadi dan beserta hasilnya nah disini oh iya saya tadi ada gelupan satu yaitu merubah layer name menjadi pasien covid-19 jadi emm disini untuk PM dan PS kita bisa mengedit oke seperti itu teman-teman untuk tutorial hari ini jika saya ada salah mohon maaf dan jangan lupa untuk melakukan like share subscribe dan subscribe agar saya terus mengupload tutorial-tutorial lainnya baik itu di bidang GIS atau di bidang lainnya terus semoga kalian diberi kesehatan dan perlindungan dari virus covid-19 eh jaga diri baik-baik salam dari saya dibahas warga bukti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati